assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi dengan channel saya nr kanahaya hari ini saya lagi nyantai ini di rumahnya bang rovet sekalian nabi sini mau mereview burung perkocinnya beliau disini yang sudah terpantau ini saya pantau ini berkaturangan banyumili banyumili super kalau saya bilang karena belahannya sangat jelas terlihat dari leher sini sampai sampai ke perut sampai ketubur jadi burungnya berkaturangan yang sudah terpantau itu banyumili dan juga ekor 15 atau katurangan penuh bom bijil dan ini juga saya mau sedikit berbicara tentang channel saya ini karena dari sebagian teman-teman ada yang info di Facebook tempat saya pribadi mereka ada yang ngomonglah katanya kalau kenapa channel saya sekarang jarang berburu dan kenapa juga malah sekarang ke jual beli padahal dari awal saya mendirikan channel ini juga memang tujuannya disitu ke hal jual beli dari video-video saya yang lainnya yang dulu-dulu dari awal saya ngerintis memang awalnya memang saya tujukan untuk jual beli niat saya membuat channel ini dari awal juga memang saya ikut berburu ikut berburu teman-teman ya teman-teman pemburu nah disana kan mereka biasanya dapat burung perkocin katurangan tapi niat saya itu hanya ingin membantu bagaimana caranya supaya harga jual atau mahar dari burung perkocin itu bisa dihargai dengan pantas tidak semuanya harus masuk ke ombiokan dengan harga yang menurut saya tidak masuk akal kurang pas lah gitu misal saja ya dari sekian banyak kita berburu saya tahu sendiri dari sekian banyak bahkan ratusan bahkan ribuan burung perkocin hasil buruan itu untuk mencari satu burung katurangan itu perbandingan saya bisa bilang itu 100 banding satu itu pun belum tentu memang sangat sulit apalagi burung perkocin seperti Udan Mas atau yang lainnya ya jangan kan Udan Mas Banyumili pendomo micil itu tidak mudah dari ratusan ekor biasanya hanya satu satu ekor itu itu pun kalau kalau beruntung gitu para pemburu itu untuk mendapatkan melaturangkan niat saya dari awal membuat channel ini hanya itu tidak lebih memang saya diuntungan dari konten video memang saya diuntungkan dari konten video dari video itu sendiri tapi kalau kalian tahu berapa hasil saya dari YouTube kalau dihitung-hitung habis nggak nyampe ya nggak nyampe untuk biaya saya keluar ke sini kemana-mana buat bensin itu buat bensin buat rokok itu udah habis jadi jangan kira saya membuat konten ini bisa mendapatkan hasil yang lebih banyak memanfaatkan para pemburu tidak saya meminta untuk teman-teman yang tidak suka dengan konten saya saya tidak memaksa untuk subscribe channel saya saya tidak memaksa kalian untuk menonton video saya apalagi subscribe channel saya saya tegaskan sekali lagi ya mohon maaf mohon maaf jika omongan saya kali ini bisa menyinggung kalian atau gimana karena dari dari awal juga saya membuat konten ini hanya ingin menolong teman-teman atau membantu teman-teman entah itu diterima atau tidak ya terserah untuk soal jual beli ini sepeser pun saya tidak pernah mengambil keuntungan sepeser pun saya tidak pernah mengambil keuntungan dari hasil jual beli teman-teman pemburu saya hanya ingin mempertemukan antara kalian yang berminat dengan burung perkuntut katurangan paling tidak saya bisa mempertemukan mereka atau menjualkan hasil dari perkuntut katurangan yang mereka buru dengan harga yang pantas kalau kalian tidak percaya monggo silahkan berburu perkuntut sendiri berburu perkuntut katurangan bagaimana susahnya saya tahu sendiri karena saya sudah ikut sering ikut berburu mungkin kalau ini hanya curhatan hati saya sendiri ya mungkin kalau omwan saya ini ada yang tersinggung ya mohon maaf sekali lagi mohon maaf ini habis ini langsung saya review burungnya pengropet ini ada lagi ini ini titipan bang ya titipan teman ya titipan teman juga titipan teman pemburu juga ini berkaturangan banyumili sudah saya pastikan ini berkaturangan banyumili dan juga ekor 15 kenapa ini dititipkan karena kebanyakan yang ikut berburu itu orang tua mereka tidak punya tidak punya HP biasanya kebanyakan mereka itu jika tidak punya itu WA susah untuk menghubungi mereka makanya dititipkan saja ke Bang ropet lagian kenapa channel saya cuma satu nomor Bang ropet atau kadang Mas Yun biar nggak bingung kalau terlalu nanti terlalu banyak nomor yang saya masukkan di YouTube saya malah ribet urusannya gitu loh sudah saya sudah pernah saya lakukan bahkan nomor saya pribadi pernah saya cantumkan saya bingung akhirnya karena itu saya mengambil keputusan ya udahlah biar yang mengurusin semua pemaharan itu stong ropet dan Mas Yun jarak saya dari Mas Yun itu hampir 70 km dari rumahnya Mas Yun Mas Yun itu kalau dari tuban itu kan saya tuban utara kalau Mas Yun itu ya saya itu pantura ya pantura yang yang lokasi saya itu di utara Mas Yun itu tuban paling paling selatan jarak saya sekitar 70 meter 70 km Mas Yun itu yang mengurusin yang sana teman-teman pemburu yang daerah selatan itu sedangkan saya berusaha sama bang ropet terkadang ada yang titip tolong ini teman-teman para pemburu ya titip ke kita tolong ini dimaharkan tapi kebanyakan memang hasil bulan kita sendiri yang juga ada yang titipan gitu mereka butuh ya gimana lagi saya hanya bisa menolong seperti itu ya sama bang ropet jadi kalau soal jual beli itu sekali lagi saya tidak mengambil keuntungan dari situ kalau saya dibilang mengambil keuntungan dari konten memang jujur saya dapat dari konten ini dari YouTube saya dapat tapi pendapatan itu habis kalau dihitung-hitung kejayaan perjalanan berburu mencari konten ini Hai sekali lagi mohon maaf untuk teman-teman yang mungkin tersinggung dengan nomor saya kali ini saya hanya meluapkan unek-unek saya saja ya habis ini langsung saya review burungnya bang ropet ini burung kisipan Bang ya mereka teman-teman kita itu ada yang butuh kemarin itu dan ini rawatan sekitar udah tiga mingguan tapi sudah terpantuk burungnya bagus mungkin monggo teman-teman yang berminat silahkan langsung hubungi saja nomor di wa saya di wa bang ropet karena ambil saya terserang privasi belum ada yang tahu Terima kasih telah menonton